Hai teman-teman hari ini kita rekaman lagi ada beberapa video yang ingin saya tampilkan teman-teman lama sudah enggak bikin video ini merupakan alipungsi dari kolom dulu yang kita fungsikan buat kolamnya kura-kura Ambon nah sekarang karena kura-kura Ambon kita evaluasi tidak tidak pas settingannya di sini kolom tanah itu resikonya kalau kura-kura Ambon teman-teman kemudian dia gali tanah jadi pada kadang-kadang kabur terus kadang-kadang juga tanahnya ambas ya operasi ya lagi yang gali di bagian bawah airnya eh yang bagian pinggir-pinggirnya tuh apa namanya ambruk gitu nah jadi kita alipungsikan kura-kura Ambon juga sudah pindah kita pindah ke kolam di rumah lagi ya pakai kolam semen aja nah ini kita fungsikan karena saya juga nganggur kan kebetulan kemarin ini ada beberapa ekor yang kemarin kesini memang agak bertambah ya karena memang ada beberapa jantan dan pertinan nah ukuran yang gede-gede ini biasanya jantannya jadi untuk bioku itu terdapat hasil hasil rescue dari hasil rescue dari warga yang kita ambil warga dapet terus kita ambil ada yang enggak tahu dapatnya macam-macam ya faktornya ya mungkin juga ada yang dari pancingan kita enggak tahu nah ya waktu diambil enggak ketahuan apakah dari pancingan apa tidak intinya ada yang ditawarin kita masih sanggup buat ngambil kita ambil nah semuanya kita masukkan di sini jadi memang ada beberapa jantan dan pertinan nah ukuran yang gede-gede ini biasanya jantannya jadi untuk bioku itu biasanya jantannya lebih besar daripada yang pertinan teman-teman itu apalagi ngepangnya gede itu ngelem ini biasanya emang saiznya lebih besar untuk jantan di jenis bioku ada beberapa jenis juga di kura-kura yang emang jantannya lebih besar ya pada umumnya sih jantan lebih kecil contohnya kayak brazil atau res ya terus okadia lalu juga cinemis itu jantannya lebih kecil misi kan lebih apa map pilihnya smep lalu dua dbt lalu juga batagur ini semuanya jantannya lebih kecil ini rencananya kolam ini kita karena sudah lumayan banyak berapa ekor ya di jantan ada pertinanya mau kita maksimalkan buat breeding bioku teman-teman karena juga semua ini sih hanya sekedar nampung aja tapi karena jumlahnya sudah banyak jantan pertinanya juga sudah lengkap ya ada beberapa ekor sayang kalau tidak kita maksimalkan ya masih kendala untuk kolam ini adalah tempat bertelurnya teman-teman tempat bertelurnya belum disiapkan ya saya kemarin ambil patokan itu referensi dari ada salah satu wahana yang ada di Kaltim ya daerah Anggana itu dia memelihara bioku dan ternyata dia mau bertelur settingan kolamnya itu eh settingan tempat bertelurnya itu menggunakan pasir gunung ya pasir gunung ya biasanya kita kalau saya lihat di biasanya dipakai buat bikin batako nah rencananya untuk tempat bertelurnya juga mau saya setting untuk menggunakan eh apa namanya pasir gunung itu nah kita akan tako didetakkan di bagian sana nah itu memang setting tempatnya untuk tempat bertelur Terima kasih.